Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya ada gak sih istilah tersebut dalam Islam? Dalam video kali ini, Sarjana Youtube akan membahas mengenai kesetaraan dalam pernikahan Atau yang sering dikenal dengan istilah sekufu Nah langsung saja simak videonya ya Kesetaraan atau kafa'ah dalam pernikahan Pembahasan pertama terkait makna kesetaraan atau kafa'ah dan pendapat para ulama mengenai persaratannya Yang pertama makna kafa'ah secara etimologi Secara etimologi atau secara bahasa, kafa'ah artinya al-mumat salah atau kesetaraan Sedangkan secara istilah atau terminologi, kafa'ah artinya kesetaraan antar catin dalam hal-hal tertentu Untuk menghindari ketimpangan Dalilnya adalah Sabda Rasulullah SAW Artinya darah orang-orang Islam setara Maksudnya sebanding Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi Di antaranya juga firman Allah SWT Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4 Maksudnya tidak ada sebandingannya dalam istilah fukoha Penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus Menurut Mazhab Maliki Kesetaraan dalam agama dan kondisi maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan Menurut jumhur fukoha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanapi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial Demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri Serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi Ada dua pendapat fukoha dalam pensyaratan kafa'ah Pendapat yang pertama, sebagian dari mereka seperti As-Sawuri, Hasan Al-Basri, dan Al-Qurahi dari Mazhab Hanapi Menilai bahwa sesungguhnya kafa'ah sebenarnya bukan suatu syarat Bukannya syarat sahnya perkawinan Juga bukan syarat kelaziman Maka perkawinan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak Mereka berdalil dengan dalil berikut Sabda Rasulullah SAW Semua manusia sama bagaikan gigi sisir Maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan Hadis ini menunjukkan persamaan Mutlak serta tidak disaratkan adanya kesetaraan Juga menjadikan dalilnya adalah firman Allah SWT Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling takwa diantara kamu Quran Surat Al-Hujrat ayat 13 Juga firmannya dan dia pula menciptakan manusia dari air Quran Surat Al-Qurban ayat 54 Juga hadis lain Orang Arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan Dalil ini dijawab Manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan Sedangkan apa yang selain ketakwaan Yang berdasarkan penilaian keperibadian yang berlandaskan tradisi dan adat yang manusia Maka pasti manusia saling memiliki perbedaan Ada perbedaan dalam sisi rejeki dan kekayaan Allah SWT berfirman Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki Quran Surat An-Nahl ayat 71 Ada juga kelebihan dalam ilmu yang menyebabkan timbulnya permuliaan Allah SWT berfirman Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Manusia masih terus mengalami perbedaan dalam kondisi sosial dan posisi sosial mereka Yang merupakan fitrah manusia Syariat tidak bertabrakan dengan fitrah Tradisi dan adat yang tidak bertentangan dengan asal dan prinsip agama Hadis yang telah disebutkan sesungguhnya Bilal R.A Bilal R.A Melamar seseorang perempuan dari kaum Ansar Dan mereka merasa enggan untuk mengawinkan si perempuan tersebut dengannya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Katakanlah kepada mereka Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk melakukan perkawinan Manakala tidak ada kesetaraan Seandainya kesetaraan adalah suatu yang diperhitungkan Maka beliau pasti tidak memerintahkan kawin dengan orang yang tidak setara Bukanlah suatu yang diperintahkan Hadis ini dikuatkan bahwa Salim bekas budak seorang perempuan dari kaum Ansar Dikawinkan oleh Abu Huzaibah Dengan keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya Yang bernama Hin bin Tilwalid bin Utbah bin Rabi'ah Begitu juga Nabi SAW memerintahkan seorang perempuan Quraishi Yang bernama Fatimah Saudara perempuan Ad-Dakhlaq bin Qais Yang merupakan kelompok perempuan yang pertama ikut hijrah Untuk kawin dengan Usamah dengan ucapan Ad-Darukut ini meriwayatkan bahwa sesungguhnya saudara perempuan Abdurrahman bin Auf Dikawini oleh Bilal Yang menjadi dalilnya adalah Sesungguhnya Abu Hin membekam Nabi SAW di Al-Ya'fuh Maka Nabi SAW bersabda Hadis-hadis yang menentangnya Dijawab dengan hadis lain yang menuntut kafa'ah Maka hadis ini menunjukkan kafa'ah adalah sesuatu yang sunah Dan lebih baik Kesetaraan antara orang Arab dengan yang lainnya hanya pada hukum akhirat Sedangkan dalam perkara dunia Maka telah tampak keutamaan orang Arab terhadap orang asing dalam banyak hukum dunia Semua darah sama dalam perkara pidana Orang bangsawan dihukum kisos Yang berupa dibunuh akibat membunuh orang biasa Dan orang yang berilmu dibunuh akibat membunuh orang yang bodoh Oleh sebab itu ketidaksetaraan dalam perkawinan dikiaskan dengannya Jika kesetaraan tidak dijadikan patokan dalam tindakan pidana Apalagi dalam persoalan perkawinan Dalil ini dijawab Ini adalah kias ma'al fariq Karena kesetaraan dalam kias Dalam persoalan pidana adalah untuk mencari maslahat manusia Dan menjaga hak kehidupan Agar jangan sampai orang yang memiliki kehormatan Atau memiliki nasab berani membunuh orang yang berada di bawahnya Yang tidak setara dengannya Sedangkan kesetaraan dalam perkawinan Adalah untuk mewujudkan maslahat kedua suami istri Yang berupa pergaulan yang berkelanjutan Dengan diiringi rasa sayang dan dekat diantara keduanya Maslahat tersebut hanya dapat terwujud Dengan disaratkan kesetaraan Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fukuh Termasuk diantara mereka adalah empat mazhab Bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan Bukannya syarat sahnya perkawinan Sekali lagi saya tekankan Pendapat jumhur fukuh Termasuk diantara mereka adalah empat mazhab Bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan Bukannya syarat sahnya perkawinan Berdasarkan dalil-dalil yang berikut ini Yang terdiri dari hadis dan dalil makkul Hadis riwayat Ali Bahwa Nabi SAW bersabda Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan Solat jika telah tiba waktunya Jenazah jika telah datang Dan perempuan yang belum menikah Jika mendapati orang yang setara dengannya Juga hadis riwayat Jabir Yang artinya Para wanita jangan dinikahkan Kecuali dengan orang yang setara Dan mereka tidak dikawinkan Kecuali oleh para wali Dan tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham Juga hadis riwayat Aisyah Yang artinya Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian Dan nikahilah orang yang setara Juga hadis riwayat Ibn Umar Yang artinya orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain Kabilah dengan kabilah Laki-laki dengan laki-laki Para budak setara dengan sebagian mereka Kabilah dengan kabilah Laki-laki dengan laki-laki Kecuali meniup api ataupun tukang-tukang Imam Ash-Shafi'i berpendapat Asal kafa'ah Dalam pernikahan adalah hadis buraidah Nabi SAW telah menyerahkan pilihan kepadanya Karena suaminya tidak setara dengannya setelah dia merdeka Suaminya adalah seorang budak Kamal Ibnul Hamman berkata Bahwa hadis-hadis ini doif Dari beberapa jalan yang berbeda Yang saling menguatkan Antara sebagiannya dengan sebagian yang lain Dia menjadi hujah dengan penguatan dan saksi Dan dia meningkat ke tingkat Hasan Karena adanya perkiraan bagi sahnya maknanya Dan tetapnya di sisi Nabi SAW Dalil makkul Yaitu terbinanya maslahat antara suami-istri Biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan di antara keduanya Karena perempuan bangsawan merasa enggan untuk hidup dengan rakyat jelata Oleh karena itu Meski ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki Bukannya dari pihak perempuan Karena biasanya suami tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan Adat, tradisi, dan kekuasaan Biasanya memberikan pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap istri Jika suaminya tidak setara dengannya Ikatan hubungan suami-istri biasanya tidak bisa berlanjut Ikatan rasa kasih di antara keduanya dapat terlepas Suami yang merupakan penopang rumah tangga Tidak memiliki penghargaan dan perhatian Seperti itu juga wali perempuan Mereka merasa enggan untuk bersanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka Dalam agama, kehormatan, dan nasab mereka Karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu Dengan demikian Ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh Sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan Tidak akan terwujud Ini adalah pendapat yang digunakan oleh mayoritas negara Islam Seperti Mesir, Syria, dan Libya Sedangkan menurut penulis Yang rajih adalah pendapat mazhab Imam Malik Mengenai persoalan ini Yaitu Dianggapnya kestaraan hanya pada masalah agama Dan kondisi saja Maksudnya Selamat dari aib Dan membuat perempuan memiliki hak Untuk memilih dalam perkawinan Yang dimaksud Kondisi bukan kehormatan dan nasab Karena hal ini hanya disunahkan saja Itu karena lemahnya hadis-hadis yang digunakan oleh Jumhur Dalil yang paling kuat bagi Jumhur adalah Dalil makul Yang berlandaskan kepada tradisi Jika tradisi yang beredar diantara manusia Sebagaimana yang di masa sekarang ini Yaitu tidak melihat kepada kestaraan Dan prinsip kesamaan adalah Menjadi prinsip yang asasi Dalam berinteraksi Jika hilang makna kestabilan Serta kecenderungan Seterata diantara manusia Maka sudah tidak ada lagi konteks Untuk kafa'ah Kesimpulan yang dapat kita ambil Dari kafa'ah ini Yaitu Yang pertama Bahwa Kafa'ah bukan menjadi Sarat sah suatu pernikahan Artinya Tetap dikatakan sah Suatu pernikahan Walaupun secara status sosial Berbeda kedudukan Antara mempelai wanita Dan mempelai laki-laki Hanya saja Kafa'ah Atau kestaraan Menjadi adat istiadat Atau bagi beberapa orang Menjadi sesuatu Yang sangat dipersoalkan Maka dari itu Hendaklah kita lebih bijaksana Dalam menyikapi segala sesuatu Dan berpegang teguh Kepada Al-Quran dan Sunnah Demikian Video Yang kami sampaikan Semoga dapat bermanfaat Al-Haqqumi Rabbik Walatakunanna Minalmuntari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sobat Sarjana Gimana videonya Jika kalian memiliki pertanyaan Atau masukan Untuk mendukung Channel Sarjana Youtube Langsung saja ya Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Subscribe Dan share Jika kalian merasa Video ini See you next video